Halo semuanya, welcome back to the channel. Kembali lagi sama aku Sika. Dan aku Dita, this is Diary of Sika yang Dita. Nah sekarang kita bakal bikin video tentang gimana sih cara styling kemeja putih. Siapa sih yang gak punya kemeja putih? Pasti semua orang punya. Dan disini kita bakal nunjukin biaya apa aja yang bisa kalian pake dengan kemeja putih. Nah, kan kalian biasanya suka bingung kan? Kayak mau beli kemeja yang putih yang kayak gimana gitu. Nah, disini kita punya solusinya. Kalian gak perlu kok kayak mahal-mahal, beli kemeja putih yang bagus banget. Kalian bisa juga pake yang ayah kalian, atau yang ibu kalian, yang adek kalian, atau yang siapapun. Atau yang kalian punya yang udah lama mungkin, yang dari lemari. Nah, itu bisa juga. Kalau orang bilang, eh pake kemeja putih itu tuh kesannya tuh kayak kaku. Aku, terus kayak formal dan boring banget gitu. Nah, disini kita bakal nunjukin gimana sih cara stylenya untuk elevate your look. Jadi, looknya itu bisa lebih menarik. Dan juga, gimana ya? Kalau kemeja putih tuh gak akan pernah out of style gitu loh. Yes, timeless. Memang timeless banget dan classic banget. Dan itu tuh bisa dipake kapanpun. Mau daytime, mau nighttime. Itu tuh bisa banget gak sih pake meja putih? Mau kayak kalian pake buat formal, informal, itu tuh bisa banget sih. Untuk hangout, tentunya. Buat dirumah, kok sebenernya bisa sih kalau pakai kemeja putih. Terus kayak cozy juga masih kalau pakai kemeja. Kayak yang aku pake sekarang mungkin, cuman yang udah biru. Dia tuh cozy aja gitu loh. Ya, buat dipake dirumah. Dan juga, dan sumpah gampang banget untuk stylingnya. Sekarang kita bakal mulai dari look yang ke-1. Nah, look yang ke-1 itu aku ngambil inspirasinya dari Fashion Luxury. Jadi dia ini tuh kayak luxury brand gitu. Tapi dia itu stylenya tuh client luxury. Kalian pasti tau kan kalau old money tuh biasanya pake baju yang biasa aja. Katanya simple. Dan kita tuh gak tau loh itu tuh oh itu baju mahal apa. Enggak. Betul. Terus kayak gak yang scream kayak oh ini baju mahal gitu. Enggak juga kan. Dan mungkin beberapa dari kita gak bisa afford untuk beli tan. Untuk hal-hal yang kayak gitu. Dimana sih supaya kita bisa dapetin look yang kayak gitu. Yang kesehatan mahal. Tapi kita tuh gak harus ngeluarin uang banyak. Hal pertamanya bakalan jutuhin ya. Itu udah pasti ke meja peti. Iya. Ke meja peti. Dan kalau bisa oversize gitu. Soalnya disini tuh stylenya tuh yang kayak not trying hard. Kayak effortless. Jadi bener-bener kayak yang easy peasy. Lebih easy peasy. Betul banget. Yang bener-bener easy peasy. Yang kalian tuh kayak cuman throw on gitu. Kayak cuman dipake doang. Tapi ini tuh sebenernya gak terlalu kayak gitu. Jadi keliatan lebih chic gitu loh. Nah yang pertama kalian butuhin itu ke meja putih. Terus kaos putih. Dan ini tuh bener-bener pasti ada di rumah kalian gitu loh. Kaos putih, ke meja putih. Kalian pasti punya kan. Ada pinjen ke yang tadi bilang punya keluarga kalian. Di rumah pasti ada gitu. Pasti ada. Soalnya kan itu kayak basic look gitu kan. Nah yang kedua kalian tuh butuh celana bahan. Dan disini aku bakal nunjukinnya. Dan disini aku pakenya itu celana bahan yang warnanya itu krem gitu loh. Terus yang kayak high waisted. Terus kalian ditambahin dengan tali pinggang. Jadi ini tuh kayak bener-bener elevate your look. Yang kayak cuman gitu doang kan. Tapi dengan pake belt ini tuh bisa banget bikin look kalian tuh lebih menarik. Kalian bisa pake belt warna apa aja. Yang kayak gimana aja. Itu bakal langsung kayak boom. Tuh. Kayak gitu. Nah untuk look aku yang pertama ini agak menjurut juga ke quiet luxury. Disini aku cuman pake of course kemeja putih yang tadi. Sama celana bahan warna putih. Nah kan orang-orang bilang yang kayak. Aduh malus banget deh kalau misalkan pake putih-putih. Atau misalkan hitam-hitam. Yang penting kalian tuh pede sama apa yang kalian pake. Dan kalian tinggal mix and match gaya kalian. Nah disini aku tuh kenapa pake kemeja putih yang oversize. Karena kayak lebih bagus aja gak sih kalau misalkan pake kemeja putih yang oversize. Terus kayak lebih effortless. Disini aku juga pake outfit yang bisa dipake sama yang petite. Sama orang yang big size juga. Karena ini tuh aku pake celana juga yang loose. Dan si kemeja putih yang loose juga. Dan disini aku tuh pake kemeja putihnya kayak kancing atasnya tuh dibuka. Jadi gak kayak terlalu formal gitu loh. Nah ini tinggal pake. Kalian mau pakein bed lagi. Atau misalkan kalian gak usah juga. Ini kayak udah bagus. Terus kayak ready to go. Atau misalkan kalian bisa juga ini pake buat dirumah. Atau misalkan buat ke kantor. Atau buat kemana pun. Nah untuk look yang kedua. Ini tuh jauh lebih gampang lagi. Disini kita pake kemeja putih. Of course. Terus bawahnya itu pake jeans. Udah. Apa sih yang lebih gampang daripada pake kemeja putih dan sana jeans. Kalian pasti punya siapapun kalian. Kalian pasti punya di lemari kalian. Nah gimana sih cara pakenya. Supaya gak keliatan boring gitu kan. Ini bener-bener basic banget nih. Kemeja putih sama jeans. Kayak apa sih bedanya sama yang dipake biasa gitu. Betul. Jadi disini itu. Pake kemejanya. Aku lebih prefer pakai kemeja yang big size. Yang bener-bener loose fitting gitu. Jadi keliatannya tuh lebih effortless gitu. Kalo kita pake baju yang... Kayak lebih nyaman gak sih? Kayak nyaman. Nyaman banget kan kalo kita pake baju yang loose fitting gitu. Yang kayak big size. Apa sih namanya? Oversize gitu. Oversize. So. Kalau kita pake oversize tuh lebih nyaman yang pertama. Terus kan lebih gampang untuk bernafas gitu kan. Terus nyaman aja gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari tuh gampang gitu kan. Kayak nyaman aja. Terus pake jeans. Itu kan gampang banget gitu kan. Nah disini aku bakal nunjukin gimana sih cara ganti look dari day time ke night time. Disini aku tuh pakenya mom jeans. Jadi dia itu jeansnya itu basically culot. Culot jeans gitu. Itu kayak rib gitu. Oke. Nah jadi itu kesannya tuh lebih kegol. Dan kamu tuh orangnya tuh terengatnya lebih santai. Nah untuk night timenya aku pake heel so night time. Jadi pertama langsung beda banget. Sumpah. Kalian cuman ganti bawahnya aja. Itu tuh langsung beda banget. Langsung terlihat lebih. Kalau pake heels itu kamu tuh langsung terlihat lebih chic. Jadi roofnya tuh langsung lebih chic. Dibandingkan sama yang casual day time gitu. Jadi gampang banget kan. Kalian cuman ganti sepatu aja. Jadi itu tuh bagaimana super easy. Kalian bisa pake kemanapun. Occasion apapun. Itu tuh gampang banget. Dan kalian juga itu tuh terlihatnya sopan. Rampi gitu kan. Bukan yang kayak gimana gitu. Nah look aku yang kedua. Ini tuh kayak lebih ke santai gitu loh. Dan ini tuh aku looknya tuh kayak vintage style. Dimana si kemanapun putihnya ini. Aku pun pake yang oversized juga. Tapi kayak kancingnya tuh dibuka semua. Terus dalamnya tuh aku pake tank top. Dan aku tuh pake celana pendek. Sama ini tuh yang paling penting. Pake belt. Kenapa pake belt? Karena pake belt tuh kayak lebih. Ngejadiin outfit kalian tuh kayak lebih stylish gitu loh. Kayak put it together gak sih? Iya. Kayak jadi gitu. Complete. Nah jadi itu dia. Look kedua aku. Dan ini tuh sama yang kayak look pertama. Ini tuh bisa dipake. Buat yang big size. Yang tubuhnya kayak kita kayak medium. Ataupun yang pake. Nah itu dia. Dan menurut aku kalau sama ini tuh kayak. Kayak ini tuh Parisian. Jalan-jalan di budget gitu loh. Oke. Iya kan? Ini kayak buat piknik ke pantai gitu juga bisa loh. Bisa banget. Tinggal ganti. Kayak tinggal ganti. Ini aja kalau misalnya ke Parisian girl. Mungkin kayak pake boots gitu gak sih? Nah kalau misalnya ke pantai tinggal pake hendal. Udah. Itu dong. Gampang banget. Gampang banget. Bisa dipake kemana pun. Dan gampang juga. Kalau misalnya pake maling kayak kemuampun. Bisa juga sih. Kayak tinggal pake sneakers doang udah. Nah jadi kalau misalnya kalian mau kayak nge-recreate kita. Kalau misalnya nge-recreate siapapun. Kayak jalan langsung kayak beli-beli gitu loh. Karena kan sayang banget ya kalau misalkan kayak kalian beli-beli-beli. Tapi ternyata gak cocok di badan kalian gitu loh. Nah kita tipsnya itu. Kalian cari dulu yang di lemari kalian. Atau misalkan kayak lemari ibu kalian. Atau misalkan saudara kalian yang boleh dipinjem. Nah kalian kayak explore aja dulu gak sih kayak disitu. Daripada kayak beli-beli yang kayak kenian atau kayak hot number gitu kan. Kayak kalian tuh kayak harus liat nih. Ini yang kalian beli tuh cocoknya di kalian. Terus kayak bakal misalnya kalau kita ya. Bakal bisa kayak dijual lagi sebagai investasi enggak. Nah kalau misalkan enggak. Mending kayak gak usah aja. Mending kayak explore aja yang ada di lemari kalian. Jadi kalau kalian mau cari nih setelah kalian. Dan kalian tuh mau cari salah-salah yang mungkin kalian belum pernah coba. Kalian tuh bisa banget mulai dari lemari kalian. Apapun itu mulailah dari apa yang kalian punya. Jadi jangan kayak terlalu maksa. Mungkin harus beli gitu loh. Jadi dan lagian limbah kakaian. Terus sekarang tuh masalah banget juga. Kalian harus mikirin itu. Jadi jangan kayak mungkin harganya gak seberapa buat kalian gitu. Contohnya cuma 30 ribu. Siapa sih yang akan bisa beli 30 ribu gitu kan. Tapi kalian tuh harus mikir kali. Apakah itu akan kepake. Apakah itu bakal kalian suka. Itu dipakenya. Jadi sebelum kalian beli apapun. Untuk purchase apapun gitu. Kalian harus mikir dua kali. Semurah apapun itu. Walaupun kalian bisa membelinya gitu kan. Kayak aku bisa nih beli. Ya terserah aku dong ini kan uang aku gitu. Iya bener masalah. Tapi mungkin kalian bisa. Mikir dua kali. Soalnya tuh kan sayang juga ya. Kayak daripada. Itu tuh ada di lemari kalian. Dan mungkin kalau kalian. Kalau kalian juga terlambil beli. Mungkin kalian bisa. Dijual lagi nih. Kayak itu hobinya Dita. Untuk ngejual. Investasi dalam pakaian tuh. Perlu loh. Jadi kalian mikir juga. Apakah itu bisa dijual lagi. Jangan karena. Harus ngikutin trend banget gitu loh. Sayang banget kan. Sayang banget. Jadi kalian tuh bisa. Tampil stylish. Dari lemari kalian. Nah kalau kalian bingung. Kalian harus mulai dari mana. Kalian bisa banget. Of course. Subscribe kita. Subscribe kita. Dan lihat nih. Gimana sih cara kita. Untuk men-styling. Barang-barang basic. Karena kita tuh. Bukan typical orang. Yang suka banget. Untuk belanja. Yes. Kurang-kurang praktikal lah. Yes. Bener. Itu tuh. Kita tuh gak terlalu suka. Jadi kita tuh. Hanya membeli barang. Yang bakal kita pakai. Yes. Jadi. Apapun itu. Kalau kita beli barang. Pasti kita mikir. Dua kali. Hmm. Jadi harus bener-bener. Akan kepakai. Dan juga cocok untuk kita. Yes. Bener banget. Kayak. Gapapa. Kayak kapan-kapan. Kayak. Atau kali-kali. Kalian beli kayak barang. Yang kayak lagi in banget. Yang hot number gitu kan. Tapi kalian tuh harus mikir tuh. Kayak barang itu tuh. Cocok gak dipakai di. Badan kalian. Sama bisa gak sih. Kayak buat investasi. Kenapa. Karena kayak. Apa kayak. Sayang banget gak sih. Kalau misalkan kayak. Udah gak trend lagi. Terus kayak. Gak pake lagi gitu. Terus kayak. Beli yang trend pun kayak. Kalian harus mikir juga. Ini bakal kayak. Out of style gak sih. Kayak trend ini. Atau misalkan. Enggak gitu. Nah jadi kalian tuh. Kayak beli barang. Atau beli apapun. Jadi gak mubasir gitu loh. Jadinya. Nah mungkin kalian pengen tau. Kita tuh dapet inspirasi dari mana sih. Kalau aku pribadi. Aku biasanya. Liat dari Vogue. Dan aku tuh suka sering juga. Liat Vogue runway. Itu tuh my favorite thing to do. Dari aku kecil. Aku tuh bener-bener suka banget fashion. Jadi aku tuh bener-bener emang. Bukan sengaja explore gitu loh. Kayak. Kayak emang. Luang dit. Iya cuman. Itu tuh bener-bener kayak. What I do gitu. Jadi aku tuh sering banget. Untuk liat mungkin. Dari si runway nya. Mungkin season ini tuh. Lagi apa sih yang lagi ngetrend. Walaupun mungkin aku gak pake. Tapi at least aku tuh aware. Fashion apa sih yang lagi trending saat ini. Dan. Dan. Dan kalaupun untuk diterapkan untuk. Fashion gitu. My style. My personal style. Ataupun kita juga pasti. Kita itu. Mikir-mikir juga. Apakah itu akan seterah untuk kita. Dan apakah itu. Cuman trending saat ini gitu. Soalnya kan banyaknya itu. Trendnya itu untuk saat itu doang. Kan itu tuh sayang banget. Apalagi. Dan cocok lah sih. Kayak di badan kita gitu kan. Itu tuh nomor satu. Dan. Dan juga. Nyamankah gitu. Jadi jangan terlalu maksain. Mungkin dulu ada. Pepatah bilang. Pain is beauty. Beauty is pain. Dan menurut aku itu tuh salah. Engga. Kalau. Beauty is. Comfortable. Jadi kalian tuh harus nyaman. Jadi jangan mikirin kayak. Yang penting gue cantik. Yang penting gue keliatan. No. Yang penting kalian tuh nyaman. Dan itu tuh yourself. Jadi harus be yourself. Jangan. Benar. Kalian tuh jangan trying untuk orang lain. Jangan. Jadi orang lain enggak banget sih. Betul banget. Jadi jangan. Jangan trying untuk menjadi orang lain. Dan untuk impress orang lain. Benar. Be yourself. Love yourself. Yes. Benar. Nah aku juga sama kayak Sika. Vogue. Dan Vogue Runaway itu kayak. Kayak aku pun. Misalnya tuh kayak. Wow gitu kan. Nah selain itu kok. Misalkan kayak. Personal. Orangnya tuh kok kita ya. Dan. Kayaknya kita kayak hampir sama gitu loh. Kayak. Kalau misalkan. Passion. Misalnya kayak. Yang kalian tau. Kendala gender. Itu tuh kayak. Effortless. Jake. Terus kayak. Yaudah kan. Kita tuh bisa. Apa ya. Bisa recreate. Pake yang dia juga gitu. Karena dia tuh gak terlalu yang kayak. Dia pake. Mungkin dia pake. Gucci. Tapi gak terlalu kayak. Gucci gitu. Ngerti gak sih? Terus kayak. Aileen Kim. Kiko Mizuhara. Dan itu kayak. Bener-bener kayak BSI. Kalau kita kayak. Biasanya kayak. Look up ke sana. Itu. Itu tuh bener-bener. Our favorite. Girl. Expose. Iya. Jadi kayak. Ya kita. Nyari inspirasi dari mereka. Dan. Of course. Yang paling pertama. Kita pasti mulai dari rumah kita. Yes. Itu sih. Yang paling gampang. Yang paling gampang. Nah jadi segitu dulu. Untuk video kita untuk hari ini. Thank you for watching. And see you on another video. Bye. 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 Bye.